Aparat Pores Jakarta Utara, Rabu 24 Agustus, menggulung komplotan pemalesu STNK dan BPKB yang kerap diedarkan di sejumlah daerah. Selain meringkus enam pelaku, petugas juga menyita alat pencetak berikut puluhan lembar STNK dan BPKB palsu. Keenam pelaku yang ditangkap terdiri dari Maksum, 52 tahun, Yusuf, 39 tahun, Asep, 45 tahun, Ajarudin, 36 tahun, dan Kasno, 53 yang merupakan otak dari sindikat ini. Kasat Reskrim Pores Jakarta Utara, AKBP Irwan Anwar mengatakan, dalam aksinya komplotan ini menawarkan jasa kepada calon korbannya melalui pelaku lain yang bertugas sebagai calon di sejumlah samsat. Menurut Irwan, untuk satu lembar STNK pelaku mematok tarif sebesar 400 ribu rupiah, sementara untuk BPKB dikenakan harga 1 juta rupiah. Dalam aksinya, komplotan ini menyebar barang palsunya ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Sukabumi, dan Bandung. Mereka sudah tujuh bulan menjalankan operasi ini. Sementara itu, menurut salah satu pelaku, Nano, usaha ilegal tersebut berawal dari banyaknya order yang ia terima. Dalam seharinya, sindikat ini bisa mencetak 2-5 STNK, sementara bahan bakunya mereka beli dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV, melaporkan. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV, melaporkan.